Halo, bertemu kembali dengan Biologi PW Channel Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini Biologi itu menyerangkan Belajar bersama Pak PW Nah, sekarang hukum 1 Mendel apa sih? Maksudnya Hukum Mendel 1 itu pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan segregasi Jadi misalnya ini kan G besar, G besar gitu ya Nah, ini kan sifat gitu ya Pasangan alel yang berpasangan gitu ya Nah, dia menjadi gamet Itu gametnya kan menjadi G Berarti ini kan terpisah dari G besar, G besar kok menjadi G Lalu kalau G besar, G kecil gitu ya Ketika menjadi gamet, dia menjadi G besar, G kecil Berarti ini kan terpisah Nah, itu pembentukan gamet Jadi secara alel, secara bebas, dia dari diploid menjadi haploid Ya Seperti ini Jadi ini adalah gametnya Nah, inilah yang dimaksud dengan hukum Mendel 1 Lalu hukum Mendel 2 apa? Nah, hukum Mendel 2 ini biasanya terjadi pada F2-nya Pada waktu pembentukan gamet Alel-alel berbeda yang telah bersegregasi bebas Nah, ini akan bergabung lagi Secara acak Ya Membentuk kombinasi Kombinasi bebas Ya Kombinasi alel yang baru Yang berbeda Ya, jadi Dibuat gamet Lalu gametnya itu bergabung lagi Nah, pada saat bergabung lagi lah Itu dinamakan hukum Mendel 2 Kalau pada saat menghasilkan gamet Itu namanya hukum Mendel 1 Nah, akan lebih jelasnya pada persilangan sih ya Jadi proses ini Proses ini adalah hukum Mendel 1 Hukum Mendel 1 Sedangkan proses yang di bawah ini Ini adalah hukum Mendel 2 Jadi pertama dibisahkan dulu Menjadi P besar dan Ini P kecil-P kecil semua ya Nah, kemudian satunya lagi induknya P besar-P kecil Ya, menjadi ini P besar-P kecil Oke Nah, kalau dikawinkan dengan yang ini Maka kan gametnya adalah P besar-P besar Nah, proses membentuk ini Ya, itu adalah hukum Mendel 2 Proses menghasilkan P besar-P kecil P kecil-P kecil Itu namanya hukum Mendel 1 Ya, jadi seperti itu Lanjut Nah, ini gampang ya Persilangan Monohibrid Monohibrid itu satu sifat ya Ingat, satu sifat Berarti ini sifat warna apa? Warna bunga Ya Nah, warna bunga ini adalah P besar-P besar-P besar Dikawinkan dengan P kecil-P kecil Bunga putih Alelnya gitu ya Dan ini homosigot Maka ini ada paretal ya Biasa disimbolkan dengan huruf P saja Lalu ini dengan huruf G saja Lalu F1 itu namanya apa? Filial pertama Jadi keturunan pertamanya Dia adalah pasti ini Karena kan gametnya adalah ini Dan ini Lalu gabung Menghasilkan ini Ya Nah Lalu Kalau kalian disuruh mencari F2 F2 itu filial kedua Keturunan kedua Berarti ini adalah Kalau sudah anak Ini berarti cucunya Ya Cucunya Kamu disuruh mencari cucunya Jadi Filial keduanya Keturunan keduanya Jadi anak Anak kalian itu Sudah kawin dan menghasilkan anak Gitu ya Nah Untuk yang filial 1 Berarti Ini kan dia dikawinkan dengan sesamanya Ya Filial 1 ini dikawinkan dengan sesamanya Itu menghasilkan F2 Maka Ini harusnya pertulisannya begini F besar F kecil Dikawinkan F besar F kecil Gitu ya Lalu ini masuk gamet sini Kemudian ini masuk gamet yang bawah Yang disini Ya Maka Keturunannya akan menghasilkan 1 2 3 4 Ya Ternyata perbandingannya Ungu Itu adalah 1 Tetapi yang homosigot Ya frekuensinya 1 Kemudian Yang heterosigot Itu frekuensinya 2 Dan menghasilkan warna Bunga ungu juga Sedangkan yang putih Homo sigot resesif Itu cuma 1 Berarti kalau perbandingan frekuensinya Genotipnya Itu adalah 1 Banding 2 Banding 1 Tapi kalau kalian disuruh menghasilkan Venotipnya Perbandingannya berapa? 3 Banding 1 Kenapa? 3 itu adalah ungu 1 1 adalah Putih Ya Jadi perbandingan Venotip Sama dengan 3 Banding 1 Ungu Banding Putih Lalu kalau perbandingan Genotip Ya saya tuliskan Disini ya Genotip Itu adalah 1 Banding 2 Banding 1 Jadi Jadi paham bedanya ya Yang saya tulis disini 1 2 1 Apa sih maksudnya? Yang ini Perbandingan Genotipnya Genotipnya ini Artinya frekuensi muncul P besar P besar 1 P besar P kecil Kan ini sama Ini bukan P kecil P kecil ya Jadi kalau nulis itu Ini salah Ini harusnya P besar dulu Jadi yang dominan Ada di depan Nulisnya jangan P kecil P besar Tapi P besar P kecil Oke Nah Berikutnya Ini kan tadi Perkawinan Mono-hibit Nah ada istilah B cross Kalau nanti Ditanya B cross itu Apa sih? Ini halaman Langsung ke Halaman 114 Ada istilah B cross Dan test Cross B cross Itu artinya Persilangan Antara F1 F1 itu Tadi ya Heterosigot Dengan Induk Galor Murni Homosigot Dominant Nah ingat Galor Murni Itu kan tadi Yang homosigot Ya Nah sekarang Yang dikawinkan Itu adalah Homosigot Dominant Berarti Ini kan misalnya Adalah F1 Ya Ini adalah F1 Maka Maka dia Dikawinkan Dengan Ini Nah itu Namanya B cross Ya Jadi Hasil B cross Itu adalah 100% Tanamannya Adalah Tinggi Jadi dikawinkan Dengan Ini Oke Nah lalu ada Istilah test cross Berarti test cross Itu apa Nah sekarang Test cross Penyelangan Antara Suatu individu Yang tidak Diketahui Genotipnya Dengan induk Yang bergenotip Hemosigot Recessive Jadi Dikawinkan Dengan Ya Dikawinkan Dengan Yang Hemosigot Recessive Nih kita Lihat Induknya Ini Hemosigot Recessive Jadi ini kan F1 B besar B kecil Dikawinkan Dengan Ini Nah maka Kan ketahuan 50% 50% Bulat Dan Keriput Kalau tadi Di B cross Menghasilkan Apa 100% Nih 100% Tinggi Karena Dia Dikawinkan Dengan T besar T besar Atau B cross Jadi nanti Kalau ada Ada soal Ada istilah B cross Kemudian Test cross Itu Harus Paham Maksudnya Apa Oh ternyata B cross Itu dikawinkan Dengan Hemosigot Dominant Sedangkan Test cross Itu dikawinkan Dengan Hemosigot Prosesif Ya Oke Sampai sini Apakah ada Pertanyaan Nah Sekarang Saya akan Menjelaskan Hukum Mendel 2 Masih ada Waktu ya Hukum Mendel 2 Ini Merupakan Persilangan Di hibrid Yang melibatkan Antara Ini Kenapa Dilan keluar Masuk Yang melibatkan Persilangan Antara Dua sifat Berbeda Sekaligus Dalam persilangan Yang menyangkut Dua atau lebih Pasangan Sifat Beda Maka Pewarisan Masing-masing Pasangan sifat Tersebut Adalah Bebas Atau Sendiri-sendiri Ya Masing-masing Tidak tergantung Satu sama lain Jadi Hukum Mendel 2 Ini Lebih Lebih Jelasnya Tadi kan Kalau di Monohibrid Tidak kelihatan Acaknya Dimana Nah Sekarang Kalau hukum Mendel 2 Itu lebih Gampang Dijelaskan Dengan Persilangan Di hibrid Nah Ini Kita bisa Lihat juga Di buku Kamu Halaman 116 Jadi Istilahnya Adalah Hukum Pengelompokan Secara Bebas Nah Nanti Bebas Itu Seperti Apa Kan Karena Nanti Hasil Gamet Itu Banyak Maka Bebas Bercampur Mau kemana Aja Ya Nah Kita Lihat Perkawinan Seperti Ini Oke Perkawinannya Bebas Maksudnya Yang bebas Itu Mana Nah Sekarang Kalau Di hibrid Kita memiliki Dua sifat Dua sifat Itu Apa Saja Yang Pertama Biji Kuning Itu Sifat Satu Sifat Satu Kemudian Bulat Itu Sifat Dua Makanya Di hibrid Gitu Kan Biji Kuning Alelnya Apa Biji Warna Hijau Bulat Alelnya Apa Keriput Maka Disini R R Kecil R Kecil Y Kecil J Kecil Nah Ternyata Biji kuning Dan bulat Itu Sifatnya Dominan Ingat ya Dominan Sedangkan Ini adalah Sifatnya Resesif Pakai Huruf Kecil Nah Gamet Yang Dihasilkan Apa Nah Sekarang Ini Harus Hati-hati Cara Menghasilkan Gamet Apa Kalau Ada R Besar Y Besar Itu Ada Dua Maka Sama Maka Dituliskan Satu Saja Maka Gamet Yang Disini Hasilnya Adalah R Besar Y Besar Sedangkan Disini Gamet Nya Adalah R Kecil Y Kecil Nah Lalu F1 Dikombinasikan Y Besar Y Kecil Ya Sama R Besar R Kecil Berarti Ini Kan Biji Kuning Sama Biji Bulat Loh Kenapa Dia Kok Kuning Nah Kita Lihat Ini Kan Adalah Sifat Dominan Ya Maka Yang Kecil Kecil Dia Nggak Muncul Nggak Muncul Di Sifat Itu Nah Sekarang Kalau Kita Diminta F2 F2 Itu Artinya Dikawinkan Dengan Sesamanya Ya Dikawinkan Dengan Sesamanya Itu Berarti Dia Gamet Apa Nah Berarti Kan Menghasilkan Gamet Dulu Ya Nah Kombinasi Gamet Ini Beda Beda Nah Kalau Y besar Y kecil R besar R kecil Maka Gametnya Ada Berapa Ada Kemungkinannya Empat Yaitu Apa R besar Y besar R kecil Y besar Kemudian R besar Y kecil Dan R kecil Y kecil Dan Ini Seperempat Ya Ada Empat Ada Empat Gamet Ya Kalau Dia Dikawinkan Dengan Sesamanya Kan Harusnya Penulisnya Begini Y besar Y kecil R besar R kecil Maka Kita buat Masukkan Tabel ke Papan catur Di sini Kemudian Yang ini Masuk ke Yang sini Ya Gitu Lalu Hasilnya Tinggal Dikawinkan Aja Dituliskan R besar R besar Y besar Y besar Ya Dan Hasilnya Apa 9 per 16 Dia Warna Kuning Gini Kemudian Bulat Kemudian 3 per 16 3 per 16 Ini Sifatnya Kalian Lihat Ini Dari Warna Juga Ada Kelihatan Ada Yang Keriput Berarti Ini Perbandingan Fenotip Fenotip Perbandingannya Adalah 9 Banding 3 Banding 3 Banding 1 1 Jadi Perbandingan Dari Penotip Dari Perkawinan Dihibrit Paham Ya Nah Kalau Dihibrit Bagaimana Nah Ini Harus Dikawinkan Persilangan Dihibrit Adalah Persilangan Dengan Melibatkan 3 Sifat Beda Misalnya Ercis Berbiji Bulat Sifatnya Begini Dominan Berwarna Kuning K besar K besar Lalu Ada Bunga Di ketiak Daunnya Berarti L besar L besar Nah Kalau Digabungkan Sifatnya Tersebut Ini kan Trihibrit Gitu ya Trihibrit Itu ada 3 Sifat Ini juga 3 Sifat Gitu ya B besar B besar K besar K besar L besar L besar Maka Gametnya Kan Kombinasi B besar K besar L besar Harusnya Kan Ada Dua Tapi Kan Sama Ditulis Satu Saja Ini Juga Lalu F1 Hasil Perkawinan Dari Yang Induk Utama Ini Menghasilkan Heterosigot Semua Heterosigot Heterosigot Biji Bulat Warna Kuning Bunga Diket Kalau Ini Disuruh Membuat F2 Dari Gamet F1 Maka Dihasilkan Ini Dari Tiga Sifat Beda Ini Dihasilkan Berapa Gamet 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Ada 8 Macam Gamet Lalu Kamu Masukkan Kesini 1 2 3 Gitu Ini Adalah Gamet Karena Ini Dikawinkan Berarti Gamet Satunya Kalian Tuliskan Disini Ini 8 Terus Kalian Kombinasikan Nah Kalau Perkawinan Tri Hibrid Ternyata Ada Berapa Ini Ada 8 Kali 8 Ada 64 Keturunan Ya Banyak Banyak Gitu Ya Tapi Nanti Kita Akan Ada Rumusnya Untuk Menghitung Ini Jadi Biasanya Kalau Yang Dihbrid Tri Hibrid Itu Kita Gampang Menghitung Jumlah Gamet Berapa Kemudian Perbandingan Fenotipnya Berapa Itu Kita Lebih Enak Pakai Rumus Ya Nah Rumusnya Itu Seperti Ini Di Buku Ada Nggak Ya Nah Di Buku Kalian Disuruh Menghitung Jumlah Macam Gamet Nah Macam Gamet Itu Gampang Nih Cara Hitungnya Misalnya Banyak Satu Sifat Ini Monohibrid Monohibrid Kemudian Dihbrid Ini Tri Hibrid Ya Gamet 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 Ternyata Cuman Dua Kalau Satu Sifat Beda Misalnya L Besar L Besar Atau Tentang 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 Apa Warna Rambut L Besar L Kecil Gitu Ya Jadi Macam gametnya Hanya Dua Tapi Kalau Dia Dua Sifat Beda Ya Maka Jumlah gametnya Berapa Tadi Ada Contoh L Besar L Kecil Kemudian P P P Kecil Nah Ini Jumlah gametnya Berapa Ada Empat Kan Jadi Kombinasi Ini Ya Terus Kalau Tri Hibrid Tadi Jumlah gametnya Berapa Delapan Berarti Kan Ini Sudah Membentuk Pola Gitu Ya Nah Pola Itu Jadi Rumus Maka Dua Pangkat N Jadi Sifat Bedanya Berapa Maka Untuk Mencari Macam Gamet Itu Dua Pangkat N Ini Dihapalin Rumusnya Lalu Banyak Kombinasi F 2 Banyak Kombinasi F 2 Berapa Ada 4 Nah 4 Itu Apa Aja Kemudian Ini 16 Jadi Jadi Kalau Saya Lihat Tadi Banyak Kombinasi F 2 Itu Maksudnya 4 Ya Maksudnya 4 Kemudian Sama 16 Nah Ini Kombinasi F 2 16 1 2 3 4 Sampai 16 Tapi Kalau Monohibrid Itu tadi Kombinasinya Cuma 4 1 3 1 Banding 2 Banding 1 Gitu Ya Tadi Paham Ya Macam Kombinasi F2 Lalu Banyak Banyaknya Fenotip Dalam F2 Ternyata Ini Kalau Satu Sifat Cuma 2 Banyaknya Nah Nah Misalnya Bunga Ungu Sama Putih Nah Kalau Di Hibrid Itu Banyak Fenotipnya Dalam F2 Ada 4 Ya Banyak Fenotipnya Ada 4 Contohnya Yang ini Ada 4 Bunga Ungu Batang Tinggi Bunga Ungu Batang Pendek Bunga Ungu Batang Tinggi Bunga Ungu Batang Pendek Maka 9 3 3 1 Nah Ini Banyak Fenotipnya Ini 1 2 3 4 Jadinya 4 Kan Banyaknya Fenotip Tapi Kalau Cuman 3 Banding 1 Berarti Banyak Fenotipnya Hanya 2 Nah Ini Adalah Monohibrid Paham Ya Oke Sekarang Banyak Oh Dia Nanti Rumusnya Pakai Ini Sudah Sudah Tahu N Itu N Itu Banyaknya Sifat Kalau Sudah Punya Rumus Kayak Gini Gampang Ya Lalu Banyaknya Macam Genotip F2 Macam Genotip F2 Itu Adalah 3 Oke Waktunya Memang Sudah Habis Ya Kenapa Sudah Masuk Oke Jadi Kalau Banyaknya Macam Genotip Itu Adalah F2 Nah Nanti Tiga Sorry Banyaknya Macam Genotip Dalam F2 Itu 3 9 Itu Maksudnya Maksudnya Begini Ya 9 Itu Mana Si 9 Itu Adalah Ini Macam Genotip Yang Beda Beda Yang A B 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 Biologi itu menyenangkan.